Intro Apa hubungannya? Kopi sama film Kalau lagi bikin naskah Lagi nyari ide cerita Lagi ngetik-ngetik Pasti perlu kopi Lagi syuting Di lapangan Pasti juga perlu kopi Apalagi lagi editing Pasti banget itu perlu kopi Gak mungkin gak Jadi kait eretan Kait banget nih ya Kaitannya eret banget Sama film dan kopi Kenapa ngomongin kopi? Karena di PFN sekarang udah ada kopi nih Tempat ngopi Jadi syuting Ada temennya Siapa yang ngelola kopi? Ada Mas Yuda Halo Eh eh Belum Belum Gue nyapa dulu Gue cuman nyebut Sambar geledek banget Selamat pagi Siang Sore dan malam Sahabat PFN Selamat datang di podcast Di balik layarnya PFN Dimana kita disini akan cerita tentang Seputar dunia film Dan kenapa hari ini kita bicara kopi Karena saya bilang tadi di awal Kopi itu erat sama film Dan film itu erat dengan kopi Siapa Mas Yuda ini? Silahkan Mas Yuda menyapa Halo sahabat PFN Boleh Sahabat polo juga gak? Teman polo siapa? Polo itu siapa? Polo kopi itu yang ada di PFN Oke silahkan Halo sahabat polo kopi Oke thank you thank you Mas Yuda Ini Gimana pak? Kalau di menu ini gak ada nih Wah itu udah Ini settingannya Di menu gak ada Kodenya ada Kopi Pasuno Saya kena temen lu sih Padahal bedanya cuma banyak doang Banyak doang Gimana Mas Yuda? Udah berpala masih Polo kopi itu berjalan Polo kopi Oke Kalau cerita tentang polo kopi itu Udah berjalan dari tahun 2020 Tepatnya di bulan Maret Bulan Maret Di bulan Maret Di bulan Maret 2020 itu sebelum Pandemi Sebelum pandemi itu Sebelum pandemi Seminggu itu Kita baru buka Polo kopi Disitu Kita baru berjalan Seminggu Berjalan seminggunya Polo kopi itu Alhamdulillah Customer dari luar Atau customer dari Teman-teman itu Luar negeri? Oh enggak lah Kira-kirain lu begitu Customer Inilah Oh di luar lingkungan Di luar Circle kita Circle polo kopi Masuk disitu Seminggu berjalan Kita tutup selama tiga bulan Selama tiga bulan kita tutup Seminggu jalan Tutup tiga bulan Tutup tiga bulan Itu bisa hidup apa? Apa buat nutupin tiga bulan itu seminggu? Itu dia pak Kita sih Survive aja disitu Selama tiga bulan itu Kita udah Suplai Bahan segala macem Ada beberapa bahan yang Basi Mau basi Ya contohnya seperti Susu lah Kita pake fresh milk kan Itu mau basi Akhirnya Daripada itu Apa Susu yang Belum basi itu Kita Diemin aja kan Artinya Yaudah lah Pada saat pandemik itu Orang butuh Kayak susu beruang Atau Bisa dibilang Fresh milk itu Bagus juga kan Udah akhirnya kita kasih ke Mereka yang Terkena pandemik Seperti itu Terus kemudian karena Lu juga gak ada yang dateng juga Karena pandemik Jadi udah sedekah aja ya Sedekah susu ya Sedekah susu Sebagian yang Basi itu kita buang Sisanya yaudah kita Berikan ke mereka aja Berarti selama pandemi Tiga bulan itu tutup Kita tutup Itu awal pandemi Awal pandemi Terus buka lagi nekat dong Melawan ini Wah Perjalanannya panjang banget pak itu Jadi Setelah tiga bulan Adanya PSBB kan PSBB PSBB itu Dimana Dain Indit Ditiadakan Kita take away Tapi kan Kita kopi pinggir jalan Awalnya nih Di pinggir jalan Coffee street lah Bisa dibilang Dimana tuh Dimana Nah itu dia Dulu kita pertama kali buka Di jalan Otis Kandarinata Nomor 70 Tempat jadi Sebelum Lampu Merah itu Kita stay disitu Lampu Merah Mekdi deket FN Iya Kita buka disitu Pertama kali Setelah Berjalan Kita disitu udah Hampir Tiga tahun Di Pinggir jalan Itu debu ini gimana Waduh Bisa dibilang Kalau customer lagi ngopi Ketika ada motor Lewat Kita bilang Motor R-R-King lagi ya Motor R-R-King lewat itu Maaf Kak Atau Mas Kita lagi di pinggir sentul Gitu Jadi Eh sentul R-R-King main di sentul Itu dia Balap liar ya Jeter kali ZS ZX CK Iya Bener-bener ngelesek Jadi Yaudah lah Mereka Oh gak apa-apa mas Iya Gitu deh Akhirnya Dari situ kita Kucing-kucingan tuh pak Eh Kucing-kucingan Oh Karena PSBB Kucing-kucingan Kucing-kucingan sama Beberapa Itu Pak Pepe Kita udah tau tuh Waktu mereka keluar Itu jam berapa Yaudah akhirnya Setelah pas jam tersebut Mau beroperasi Apa Pas mendekati jam tersebut Mereka mau beroperasi Kita punya customer nih Lagi pada day in Akhirnya kita bawa masuk ke dalam dulu Itu di Di Ma Kan masuknya Di pinggir jalan Ya itu Kita bawa masuk ke Dalam aja Oh gitu Iya Kita mau masuk ke dalam Setelah mereka lewat Yaudah Silahkan lah Keluar lagi Kalau sekarang mau ditangkap udah gak bisa ya Udah gak PSBB ya Udah dalam Kalau PP Jatin garang ya Pak Cermat Kenapa Pak Cermat Dia gak pernah bosan Di sidak walau kopi Pelanggan Ya oke Terus Yaudah setelah itu Akhirnya kita Saya Di Diajak sama Beberapa Temen Bahwa Yaudah kamu Ikut Jack Prenner aja Gitu kan Kita bikin Jack Prenner Bikin NIB dulu tuh Pak Jack Prenner Dari Kecamatan Jack Prenner Oh yang UKM Kecamatan Karena di Jakarta Memang banyak ya Tergabung dalam Jack Prenner Itu sangat membantu banget sih Buat UMKM Pecil Akhirnya aku buat NIB Saya buat NIB Disitu Mereka itu sering Kasih info Mengenai Bazar Segala macemnya Dari situ yaudah Akhirnya Pertama kali Kita bisa Ikut Bazar Itu di PFN Yang mana nih ya Yang Ada berapa kali Kau salah kan Ada dua kali Dua kali ya dulu Yang pas Layar tancep ya Kalau yang pertama Di PFN itu Ulang tahun PFN Iya Yang ada layar tancep Yang ada layar tancep Itu rame banget Pak Parah Dan yang kedua Emang gue bilangnya Temennya film Pasti copy Kita nantar tancep Kopi harus ada Pasti Harus ada rebus-rebusan juga sih Jadi gitu Pak Setelah itu Itu lama banget itu Kita Naik turun di Pinggir jalan Terus asenengnya Bener-bener Survive banget sih Ada beberapa Dulu kita punya banyak Relasi lah Di Otis Tiny Dulu sempet banyak Perkopian gerobak Akhirnya Kita Yang survive saat ini tuh Hanya polo copy Sama ada beberapa temen Yang lainnya udah Iya tuh yang gue mau tanya Kenapa Mengusung gerobak Karena banyak yang nyangka Dulu juga Kita lewat depan PFN Itu gue kira Ini Angkringan Ternyata copy kan Ternyata copy Itu kenapa Membuat konsep itu Mau ngebak penuh Ini kali pengunjung Customer itu Angkringan jadi copy Jadi gini Pak Kalau buat konsep Gerobakan itu sih Sebenernya memang di Jakarta Sudah ada beberapa Cuman Yang kita penginkan itu Yang kita inginkan itu Ketika Orang Yang saya pengen yang pertama itu Semua orang itu Biar Biar semua orang itu Bisa merasakan kopi-kopi Yang ada di Coffee shop Artinya Mereka mau ngopi itu Nggak perlu harus rapi Ke coffee shop Segala macem Gue biasa aja Pake kaos Pake tanah jenis Yang dikhawatirkan itu Beberapa orang itu Kayak Kita mau ngopi Mau cobain kopi Yang di coffee shop Tapi mereka Nggak bisa Maksudnya Minder duluan mungkin Dengan Oh ini harus rapi Jadi membawa suasana Berbeda sebuah coffee Dimana menikmati kopi Berbeda gitu lah Artinya Ya udah Kita buat kopi Gerobakan Kita buat kopi Gerobakan itu Dengan harga yang Relatif Nggak terlalu mahal Dan nggak terlalu murah Juga sih intinya pak Yang penting satu sih Kita mengandalkan disitu Kualitas rasanya kopi Bisa dibilang Rasa kopi kita itu Harus diutamakan lah Sesuai Apa Hampir sama kayak Kofi shop-kofi shop lain Walaupun banyak yang kecelek juga ya Pikir angring Bahkan dulu pernah tutup Pagi pak Tutup pagi ya Di pinggir jalan Tutup pagi Jam 8 pagi kita baru tutup Lu skin carenya apa Itu sampe orang bilang Mas baru buka apa deh mas Lontong sayur Kita baru tutup Aku bilang gitu Oke oke Nah Terus gini nih Ceritain sikit Gimana dulu gabung Bisa masuk ke dalam area PFN akhirnya Dari pinggir jalan Ke area PFN Pertama kali Kita ikut PFN itu Sebuah acara Ulang tahun PFN Kalau gak salah Ulang tahun PFN Pas pada saat ada Layar tancap itu pak Kita diundang Ada beberapa Temen di PFN Kenalan lah Artinya yang mereka mungkin Pernah masuk ke polo kopi Yang diseberang Pas kita di pinggir jalan Itu gue Oh Pas udah Ternyata Ngobrol sama orang Nelan Terus Akhirnya yaudah Kita ditawarin Mau buka disana Yaudah Mau banget lah Saya bilang artinya gitu kan Karena Buat Menambah relasi pak Ketika kita punya usaha Ada baiknya kita Punya banyak temen juga Disitu Kita bikin Kita masuk di PFN itu Pas acara ulang tahun PFN Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Selama dua hari Iya Bergarang-garang Dan rame banget Temanya Rame banget itu Alhamdulillah Akhirnya udah Dan event yang kedua itu Kalau gak salah itu Event Ulang tahun Jakarta Iya ulang Jakarta Iya Dua tiga ya Iya Dari Jack Planner Dari Jack Planner Amal Collabs Sama PFN ya pak Iya Yaudah kita buka disitu Buka disitu Disitu lagi kan Ketemu dengan Pak Sunu Akhirnya Kita buka lah disitu Yang kedua kalinya Disitu Alhamdulillah Kita dikasih jalan Yang terbaik banget nih Tiba-tiba Pak Dirut nih Pak Direksi utama PFN Pak Dwi Terima kasih banyak Udah Bikin Udah Men challenge ya Bikin challenge kepada kami Dulu kita bikin Ini pak Ditawarkan sama Pak Dwi sih pak Gimana tuh Pas Lagi ditawarin Sok atau mikir Yang pertama sih Kayak gimana ya Ah yang bener nih Gitu kan Yang bener mah Artinya Antara seneng Sama Aduh gimana nih Takut ngecewain Kalau misalkan kita gak Gak apa namanya Gak kita Ambil gitu pak Kesempatan ini Ya udah Ketika itu Kita disuruh buat Sebuah Proposal Apa segala macem Untuk Perisianan disini lah Yang tinggi seperti itu Ya udah Kita ngobrol sama Pak Dwi Kita disuruh Dateng ke PFN Untuk presentasi Dan Hari itu juga Kita ditawarin Untuk buka Di sore hari pak Dan menerima ya Ya udah saya terima pak Jadi lah Jadi kalau teman-teman Sobat PFN nih Main ke PFN Masuk ke depan Nanti di Kalau saat ini Di depan itu Akan ada Polo kopi Jadi itu Ingat Itu bukan angkeringan Bukan angkeringan Itu tempat ngopi Tempat ngopi Memang konsepnya Gerobak Konsep gerobakan Gue menunggu Ini aslinya dingin Nah Ngomong-ngomong nih Varian ya Ini kan kopi sunu ya Settingannya banyak Sebenernya ya Bener Yang lain apa aja Kalau buat kopi Di menu kita itu Ada beberapa macam pak Yang pertama Varian latte Flavor Flavor latte Terus ada Kopi susu Kopi gula aren Dan Selain kopi Ada pula Milkshake Terus Milky Milky base Sama series tea Sama kita ada Mocktail gitu lah Strawberry squash Mango segala macamnya Tapi punya Jadi begini Masih punya single origin Wah Itu mah Itu salah satu Keutamaan di polo Yang harus diadakan Sampai saat ini Ada apa aja sekarang Udah apa aja sih Yang single origin Kopi apa aja Single origin itu Yang kita ready Itu banyak banget sih pak Kayak dari Aceh Pokoknya dari seluruh Nusantara Kita ready di Polo kopi Polo kopi ya Nah Arabica Arabicanya Kalau newcomer nih kan dateng Apa sih spesialnya Spesial Nah Bergantung nih pak Ketika customer dateng Yang pertama kali dateng Cakep Oke bagi gimana Buka dong Buka Gak fokus ya Gak fokus ya Kita tanya dulu pak Artinya Kakak atau mas Suka kopi Atau Varian apa Oh kita suka kopi Mau kopi yang manis Atau yang gak manis Kita suka yang gak manis Yaudah kita arahin buat ke Cafe latte itu yang Soft base lah Gak terlalu strong Kalau memang dia suka yang Kopi Artinya Wah mereka pendekar nih Pendekar kopi ya kan Kenapa pendekar Pendekar kopi pak Artinya Barista Ya disebut barista-barista kopi Yang suka mampir ke Kopi shop itu Pendekar kan seperti itu Oh iya pendekar dikeliling gitu Jalan-jalan bawa golok gitu Ya udah kita arahin ke beberapa menu sih intinya Tapi yang paling umum itu Yang kita biasa arahkan itu Pertama ya Varian latte sama Kopi susuan Berarti di Di area PFN udah berapa lama ya Di area PFN kita dari bulan Juli pak Juli udah Sengah tahun lebih ya Hampir Nah terus Gimana nih Dari sisi customer Mungkin Ada Ada sebuah perbedaan gak Tempoh hari Di seberang jalan sana Sekarang masuk ke area PFN Perbedaan apa nih Yang paling banget berasa Yang paling banget berasa itu Customer pak nomor satu Customer ya Customer Banyak banget customer yang Mungkin bisa dibilang Yang tadinya kita gak Gak tau nih Di customer Mampir ke polo itu Di PFN itu Akhirnya Customer barunya itu banyak Yang pertama Dari temen-temen PFN Dari luar juga customer Kita masuk Dan yang ketiga Relasi-relasinya sih Intinya Jadi Ketemu banyak customer baru Segala macem Terus jam juga lebih panjang ya Jamnya lebih panjang Biasanya abis maghrib buka Sekarang dari pagi Aga siang udah buka ya Udah bisa inilah Apa namanya Gak terlalu ketar ketiga Ada pengunjung yang ini gak sih Sekarang ini yang existing Maksudnya dia sering situ Oh banyak Biasanya dari mana tuh Kalau ngobrol Kalau buat pengunjung Itu namanya pengunjung reguler gak sih Kayak gini Ya boleh lah Iya kan Dari luar Intinya Temen Bawa temennya lagi Nah temennya itu Bawa temennya Artinya mereka yang nyaman disini Buat Ngobrol Entah kita ngomongin masalah Collapse Apa segala macem Gitu Pantasan tuh Kalau pulang Saya aja pulang Ditunggannya malam ya Ini masih rame aja nih Polo nih Apa karena mungkin enak kali ya Kalau malam-malam di halaman gitu Kalau siang sih mungkin Relatif ya Sore itu emang Enak Apa pas malam Mungkin lebih santai kali ya Gimana pendapat customer nya Ada komen Atau pernah apa Ada masukan Kalau buat Masukan sih Sejauh ini pak Pendapatnya apa Tentang Kenapa dia balik lagi ke polo Gitu Saat ini sih Yang mereka Yang saya dapet itu Dari Masukan mereka itu Lebih nyaman Tempatnya saat ini Kalau kemarin kan Samping sentul Pinggir sirkuit Ya kan Sekarang kan enak tuh Kayak di kebun binatang Pohon-pohon banyak Ya kan adem itu Kalau beringin Kalau beringin Jalannya Tutup agar dikit Tutup agar Ya ya terus Nah sekarang udah di PFI 6 bulan Kedepannya mau Mau ngapain nih polo nih Nah ini pak Rencana buat kedepannya sih Intinya Kita mau bikin Sebuah event Kalau bisa itu Event mingguan Event mingguan itu Bazar di depan Pasar malam gitu Lebih tepatnya sih Pasar malam UMKM UMKM kecil nih Akan kita ajak ke PFN Untuk bikin Sebuah Kampung jajan Kampung jajan Jajannya kopi doang Enggak Disitu makanan Apapun itu semua Itu plan kedepannya Itu plan kedepannya pak Berawal dari Acara mingguan dulu lah Jumat Sabtu Minggu Itu kadang ada live musiknya Itu dari Akan-akan Coba regulernya tuh live musiknya Nah sambil berjalan Event nanti Kamis Jumat Jumat Sabtu Minggu itu Apa namanya Live musik itu Akan tetap berjalan Di acara tersebut Ketika nanti kita bikin acara Bikin event itu Selalu ada live musik Intinya Jadi kalau live musik Udah mulai coba di jalan Sekarang Terus kemarin juga ada event Kemarin agak rame Itu Gue liat event apa itu Itu kita buat Collab si pak Takeover bar namanya Takeover bar Kan bukan bar itu Oh Berobak Yang penting kan ada meja Ada meja Recover bar sih sama relasi Relasi Ya temen-temen Responnya gimana Respon dari mereka Bagus sih Intinya Mereka tuh pengen Bikin Acara kayak gini lagi Untuk kedepannya sih Jadi gak cuman sekali doang pak Jadi akan banyak event lagi kesana Juga guide-guide ke temen-temen UKM yang lain Segala macem ya Jadi gak cuma Jualan kopi aja ya Tau depannya masih panjang Masih panjang Masih banyak Masih luas ya Masih lahan masih luas Masih luas Mumpung masih sendiri Masih lega Jalan dulu ya Bener pak Intinya kita kelola Supaya Pfn bisa Kalau menu nih Menu kan kopi Ya terus tadi sebutin Akan ada pengembangan Gak ke depan Selain kopi Atau mau stay tetap di kopi Sejauh ini sih Kita pelan-pelan Bikin menu baru sih Intinya seperti itu Indomie Bukan Oh bakar-bakaran Biar bener kayak angkringan Jadi orang kalau datang Nyangkringan Gak kecewa Tadi yang pada minum kopi Baru bawa asap semua Lalu buat Makanan sih Saat ini masih belum ada sih pak Intinya Masih belum ada ya Tetap fokus pada ini Biar kalau makanan tuh Ketetangga ya Kita bagi-bagi ini lah Bagi-bagi ini Bagi-bagi menu ya Bagi-bagi menu Karena Sobat Pfn di Pfn ini Gak cuma kopi Nanti kita juga kan hadirin Yang lain juga Kita ada makanan Ada yang unik-unik Segala macem Jadi akan Gak cuma Apa ya Datang kantor Atau misalkan Datang syuting Bertamu Tapi Bisa ngopi Bisa makan Ini kopi ini masih udah Eh Om set gimana Perbedaannya Gak gini aja Gak usah detail lah Ada gak Penambahan Atau ada Peningkatan Atau mungkin Gak tau ya Fluktuatif Atau gimana Kalau buat Sejauh ini Om set itu Bisa kita bilang Jauh Jauh Lebih Lebih besar pak Dibanding Di pinggir jalan Di pinggir jalan Apalagi juga Kalau lagi ada Event Event kemarin ya Acara PKN itu Sampai pegadang Gak ada Pegel Pegel Gak apa-apa pegel Yang penting cuan Gitu sih Aduh Jadi Sobat PFN Mampir lah Minta ke Mas Yuda Nanti Kalau gak Dengan temen-temen Di Polokopi Bisa Kalau mau cek-ceki Eh Medsosnya hidup kan Hidup dong Dimana medsosnya Ada di Kita punya Instagram 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 kita tuh Polo.copy Instagram itu Polo.copy Oke Ada foto-fotonya gak Foto banyak pak Foto banyak ya Maksudnya Kalau orang mau datang kan Biasanya kan Kontennya hidup kan Minimal kan Dilihat dulu Tempatnya gimana Terus segala macem Yaudah Kita lanjut ngobrol di depan aja ya Boleh Jadi Kalau Sobat PFN Mau ikutan kita Ngobrol di depan Sambil ngopi Di bawah pohon beringin Iya kan Sambil ada Semilih-milih sore Apalagi kalau malam tuh Agak-agak adem Musiknya di Jumat malam ya Semua malam minggu Iya Tuh ada live music Bisa ngejam juga ya Bisa Bisa ngejam juga Joget juga bisa Legak kok Legak Parkiran Baik Terima kasih mas Yuda Iya sama-sama Semoga Makin laris Makin rame Makin banyak cuan ya Amin Baik Sobat PFN Kini kita Sudah diakhir Pengujung Acara kita Saya ingin infokan Karena titipan Dari Bapak produser Bahwa ini Kerjasama Antara PFN Dengan V2 Indonesia Jadi temen-temen bisa Untuk kolaborasi Menggunakan Studio podcast ini Silahkan bisa berkontak Yang ada nomornya Di Mas Ilham Mungkin Mau konten juga ntar Oh boleh pak Boleh Nanti Oke Kita lagi cari ini dulu Bahan Oke Temen-temen Sampai ketemu di Polo Kopi Oke Terima kasih sahabat PFN Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax